Intro Salam, jumpa kembali di Jejak Popos Channel Teish, tubuhnya dibunuh, makamnya terus hidup Dikutip sejumlah media, 10 Mei 2024 Penjabat Bupati Jayapura Triwarno merencanakan untuk memindahkan makam pemimpin besar bangsa Papua Teish Iluwai Lantas siapa Teish Iluwai? Apa alasan rencana pemindahan di tahun 2010? Mengapa pada tahun 2010 makam Teish tidak sempat dipindahkan? Selama ini makam Teish dijadikan sebagai tempat apa? Siapa sejakah yang pernah mengunjungi makam Teish? Apa alasan penjabat Bupati Jayapura Triwarno ingin memindahkan sekarang di tahun 2024? Serta apa alasan penolakan pemindahan makam Teish? Semuanya itu terangkum dalam video ini Siapa Teish Iluwai? Nama lengkapnya adalah Dorteus Hiyo Iluwai Ia lahir 3 November 1937 Tokoh yang rakyat Papua memanggilnya Teish itu berasal dari Sentani, Jayapura Teish dididik di sekolah Belanda di Yoka, Jayapura Dia mempelajari meteorologi dan bekerja sebagai asisten ahli meteorologi di badan meteorologi dan geofisika Pemerintah Hindia Belanda waktu itu Keluarganya merupakan kepala adat atau Ondoavi di kampung Sereh, Sentani, Jayapura Teish sendiri kemudian menjadi Ondoavi berkat pendidikannya yang tinggi Dikutip Wikipedia ORG Pada tahun 1960-an Teish pernah membantu TNI dan Polisi Indonesia Untuk menemukan orang Papua yang anti-Indonesia Pada tahun 1969 Teish adalah salah satu dari 1025 orang yang dipilih untuk ambil bagian dalam penentuan pendapat rakyat Atau menjadi anggota Badan Musyawara PEPERA Pada tahun 1971 Teish menjadi anggota DPRD Provinsi Irian Jaya Dari Partai Kristen Indonesia atau Park Indo Kemudian tahun 1977 Teish pindah ke Partai Golkar Dan kembali menjadi anggota DPRD Irian Jaya Hingga tahun 1992 Dalam pemilu berikutnya Ia tidak dicalonkan lagi Dari Partai Golkar Kemudian di akhir 1992 Teish membentuk lembaga musyawara adat Yang diklaimnya menyatukan 250 suku Sejatanah Papua Dan ia dinobatkan selaku pimpinan Besar elema Papua Menjelang tahun 1999 Teish menobatkan diri Menjadi pemimpin besar Dewan Papua Merdeka Pada 1 Desember 1999 Teish mencetuskan dekret Papua Merdeka Serta mengibarkan bendera bintang kejurah Simbol kemerdekaan Papua Pada tahun 2000 Rakyat Papua menggelar Kongres Nasional II Rakyat Papua Barat Dalam Kongres itu Teish dipilih sebagai ketua presidium Dewan Papua Atau PDP Organisasi yang memperjuangkan Kemerdekaan Papua Yang terbentuk hingga Di seluruh kabupaten Syatanah Papua Merdeka Sampai jumpa. Pada saat itu, Presiden Gus Dur mendanai pelaksanaan Kongres Nasional II Rakyat Papua Barat yang digelar tersebut. Pada saat itu, Presiden Gus Dur mendanai pelaksanaan Kongres Nasional II Rakyat Papua Barat yang digelar tersebut. Pada saat itu, Presiden Gus Dur mendanai pelaksanaan Kongres Nasional II Rakyat Papua Barat yang digelar tersebut. Pada saat itu, Presiden Gus Dur mendanai pelaksanaan Kongres Nasional II Rakyat Papua Barat yang digelar tersebut. Berada tepat di depan Bandar Udara Sentani, sebuah Bandar Udara terbesar di tanah Papua. Sahabat pemakaman teis saat itu dihadiri kurang lebih 10.000 rakyat Papua dari berbagai daerah. Pada saat itu, Presiden Gus Dur mendanai pelaksanaan Kongres Nasional II Rakyat Papua Barat yang digelar tersebut. Pada saat itu, Presiden Gus Dur mendanai pelaksanaan Kongres Nasional II Rakyat Papua Barat yang digelar tersebut. Hasil penyelidikan yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah Papua ketika itu, General Imade Mangku Pastika mengumumkan bahwa teis diculik dan pembunuhan ini dilakukan oleh oknum-oknum Komando Pasukan Kursus Indonesia atau KOPASUS. Pada saat itu, dunia internasional mengecam pembunuhan teis sebagai tokoh pembelah keadilan dan hak asasi manusia bagi orang Papua. Yang berkait dengan kasus teis, saya kira teman-teman sekalian paham dan telah beberapa kali saya sampaikan bahwa TNI melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan di lapangan dan memperoleh beberapa temuan-temuan lapangan. Dari temuan-temuan lapangan tersebut, ada indikator-indikator kemungkinan keterlibatan oknum. Atas kasus pembunuhan itu, tujuh anggota KOPASUS diproses dan salah satunya adalah Letkol Infantri Hartomo yang difonis 3 tahun dan pemecatan. Namun Hartomo tidak dipecat, hanya ditahan selama 3 tahun dan dikabarkan naik pangkat. Sahabat, pada tanggal 20 Oktober 2020 silam, Gubernur Papua Lukas NMB mengganti nama Bandar Udara Sentani, Bandar Udara terbesar di Papua itu, menjadi Bandar Udara Dorteus Hiyo Eluwai. Penamaan ini, menurut anaknya, Yangto Eluwai, berdasarkan perjuangan Teis Eluwai selama Pepera 1969, yang turut melobi agar Irian Barat menjadi bagian dari NKRI. Sedangkan, Bandar Udara tersebut juga didirikan di tanah milik Niro, Nihiwe Eluwai, yang dilepaskan ke pihak Belanda pada zaman Belanda. Hari ini salah satu toko adat Papua yang memperjuangkan harga martabat dan harga diri masyarakat adat Papua, yaitu mendiang almarhum-almarhum tua dari saya. DPRP sudah mendorong RAPERDA, NONAPBD 2019, disahkan untuk menjadi nama dari Bandar Udara Sentani. Akan berubah menjadi Bandar Udara Dorteus Hiyo Eluwai. Kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih sebesarnya. Kini, jalan masuk menuju Bandar Udara tersebut berhadapan langsung dengan Makam Teis Hiyo Eluwai. Sejak Teis dimakamkan hingga saat ini, Makam Teis dijadikan tempat melakukan berbagai aktivitas dan telah dikunjungi oleh berbagai pihak untuk berbagai kepentingan, termasuk Jenderal TNI Purnagurawan Luhut Binsar Panjaitan pernah mengunjungi Makam Teis tersebut dan meletakkan karangan bunga di sana. Sahabat, perlu diketahui bahwa selama menjadi Ketua Dewan Presidium Papua, Teis banyak diwawancarai media masa di dalam dan di luar negeri. Sehingga banyak pernyataan keras yang lontarkan untuk menentang Indonesia. Dan komentar-komentar tersebut dapat ditemukan di berbagai media. Beberapa di antaranya berikut ini. Presidium dalam Papua kan sudah berhasil dengan baik daripada Kongres ke-2 dan bisa dikatakan aspirasi masyarakat Papua sudah dikemukakan. Bukan hanya terhadap Jakarta, tapi terhadap ke dunia. Dan cerita itu pergi maju sampai ke Tokyo. Dan dari berita sangat rusak, bagaimana langkah-langkah berikutnya mulai sekarang ini? Kami setelah sudah selesai Kongres, memang ada, pertama ada resolusi Kongres, itu merupakan amanat dari seluruh Raih Papua, di mana dalam kongresi telah disepakati adanya wadah yang namanya Presidium Dewan Papua. Nah, Presidium Dewan Papua itu berpemegaman dan penuh dari Raih Papua untuk meluruskan perjuangan Raih Papua dalam rakyat meraih keman dengan cara dialog nasional dan internasional. Kami tahu dan yakin, kalau pada saat itu sudah 61, seberapa satu, bangsa kami sudah merupakan kemerdekaan, sudah memiliki kemerdekaan sebagai bangsa. adanya bandera Papua, langkah kebangsaan Papua-Haitan atau Papua, ada diun Papua waktu itu, sehingga kami tidak berusaha untuk merebut kemerdekaan dengan perasaan yang kami sudah memiliki. Karena itu, pada tahun 61, setelah ada Seri Komendoran dan Bapak Subhano yang menjelaskan bahwa membuatkan negara Boreha Papua bikinan belanda. Itu berarti beliau yang menghargai hakat dan matahat bahasa Papua. Kami melandasi perjuangan ini dengan tiga dasar. Yang pertama adalah Sopan Santu, itu hukum adat. Sopan Santu berarti kita menghargai orang lain, tapi orang lain juga ikut menghargakan. Yang kedua, kami mendasar dan terdamai, hati kami damai. Yang tidak perlu kasih. Sehingga Indonesia kita dianggap sebagai muslim orang Bapak. Walaupun mereka sudah memusul kami, dengan bukti membunuh, menembak, bercara yang tidak memusulai, sampai 700-800 ribu orang. sampai 300 ribu orang. Yang dibuang? Yang dibuang? Yang dibuang? Yang dibuang? Sopan Santu, sampai 300 ribu orang? Sopan Santu? bukan tujuh berberening. Jumlah. Sopan Santu, sampai 300 ribu orang. Tujuh berberening. Ya tidak sekat 3 ribu orang. Hai? sepengalaman waktu Belanda jajah kami tidak pernah satu orang papapun ditembak di muka umum ini bangsa jahat kan sudah sudah lunas membayar kemenikahan dengan kami orang sendiri yang dibunuh pasti Tuhan mengerti hal itu pada waktu-waktu tertentu nanti kita lihat situasi kalau situasi mendesak kemungkinan cara-cara kita bisa pakai ya itulah tuntutan rakyat itulah sesuatu yang setolak dan sesuatu yang berjaya kepada rakyat sampai nyawa saya pun sudah saya bersemangat untuk perjuangan ini sahabat perlu diketahui bahwa pemindahan makam teis bukan rencana baru setelah hampir 24 tahun kepergian teis penjabat bupati Jayapura Triwarno mengatakan makam teis akan dipindahkan ke obhe sereh Jayapura Triwarno beralasan rencana pemindahan makam itu terkait rencana pemerintah kebupaten Jayapura untuk mempercantik kebupaten Jayapura walaupun ada penolakan dari sejumlah pihak Triwarno menegaskan bahwa pihaknya tetap meminta dukungan dari masyarakat kebupaten Jayapura sahabat ide pemindahan makam teis bukanlah rencana baru pada tahun 2010 silam salah satu anak almarhum teis iluai yakni Yohanis iluai pernah menyampaikan bahwa pihaknya ingin memindahkan makam ayahnya di kampung sereh sentani kabupaten Jayapura seperti dikutip liputan 6 27 September 2010 silam menurut Yohanis ketika itu makam orang tuanya terus jadi pusat kegiatan kelompok-kelompok masyarakat Papua seperti Komite Nasional Papua Barat KNPB dan Dewan Adat Papua atau DAP dalam melakukan demo politik untuk perjuangan status politik Papua namun makam tersebut tidak sempat dipindahkan pada saat itu karena ada penolakan dari masyarakat Papua dengan alasan teis adalah pemimpin besar Papua dan telah menjadi tempat siarah dan sejarah serta simbol persatuan bagi orang Papua dalam mencari keadilan dan penegakan hak asasi manusia bagi orang Papua sahabat kemudian pada tanggal 14 Februari 2019 silam momentum hari kasi sayang sedunia atau Valentin Day dimanfaatkan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Jayapura dengan melibatkan Forkopimda Kabupaten Jayapura tokoh masyarakat tokoh adat tokoh perempuan dan agama membagi-bagi bunga kepada masyarakat di halaman makam Teish Iluwai pada saat itu telah dilaksanakan deklarasi penyediaan taman kota untuk mewujudkan Go Adipura 2019 bagi pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Jayapura Ketua KNPI Kabupaten Jayapura Ted Erswebu dalam sebutannya ketika itu mengatakan kegiatan pembagian bunga dan deklarasi penyediaan taman kota bernama Teish Iluwai Sintani City dilaksanakan atas dukungan semua pihak yang mengatakan siapa yang terkenal dengan almarhum Teish Iluwai beliau selama hidupnya adalah pejuang hak asasi manusia di bawah bingkai negara kesatuan Republik Indonesia tetapi beliau juga bagian dari sejarah Pepera oleh kerana itu sudah siwajarnya nama beliau diabadikan sebentar itu sekretaris daerah sekedar Kabupaten Jayapura Hana Hikoyabi berwakili Bupati Jayapura ketika itu mengatakan di tempat ini juga selain dibangun taman kota akan dijadikan sebagai memorial part Teish Iluwai Sahabat rencana pembangunan memorial park Teish Iluwai pada tahun 2019 tersebut apakah dengan memindahkan makamnya ke tempat lain atau dengan makam Teish tetap di taman kota belum diketahui tetapi rencana tersebut belum diwujudkan hingga saat ini dan sekarang penjabat Bupati Jayapura Triwarno mengatakan makam Teish akan dipindahkan ke Oveh Zere dan lokasi makam akan dijadikan teman kota namun seperti di tahun 2010 silam rencana tersebut masih menulai penolakan ancaman pidana hingga petisi di Cens OEG Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Papua Manuel Gopay dikutip Jubi ID 10 Mei 2024 mengatakan dasar rencana itu patut dipertanyakan bahkan pihaknya taksegan untuk melayangkan gugatan hukum jika Pemkap Jayapura tetap melanjutkan rencananya perlu diketahui lapangan tempat pemakaman Tisi Ilua itu bukan tanah negara saya Direktur LBH Papua pernah mendampingi masalah tanah itu di GGI Nasaren dan memastikan itu adalah tanah adat karena saya buka sertifikat hak milik yang ada oleh pihak yang menggugat Gerija GGI Nasaren lapangan itu tanah adat milik masyarakat adat di situ ia pemilik tanah di Sentani dia adalah Ondo Afi dia sebagai simbol pemerintahan adat yang ada kata Gopay Gopay mengatakan seharusnya Pemkap Jayapura membangun monumen di makam tersebut dengan mendirikan patung Teish dan menjadikannya sebagai simbol kebanggaan kota Sentani bisa kita lihat contoh patung Soekarno-Hatta di Bandara Soekarno-Hatta itu kan terletak di dalam taman kota dan itu tidak merusak pemandangan sama sekali ujarnya kita juga tentunya tahu bahwa sebelum adanya negara adat itu sudah ada duluan negara itu datang dari belakang dan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus itu ada bab tersendiri yang menjelaskan tentang penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat ujarnya pertanyaan saya PJS Bupati Kebupaten Jayapura apakah beliau sudah memikirkan tentang hak-hak masyarakat adat tadi atau tidak Gobay mengingatkan Teish adalah tokoh demokrasi dan tokoh politik Teish juga seorang pejuang hak asasi manusia Papua Gobay berjanji akan menempuh jalur hukum untuk mencegah tindakan pemindahan makam tersebut landasan hukum yang akan digunakan antara lain pasal 179 KUHP tentang penodaan dan pengusahaan kuburan pasal 18B Undang-Undang tahun 1945 dan Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia serta hak masyarakat adat dalam pasal 34 Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang hak asasi manusia jika meneruskan rencananya LBH Papua juga mengancam melaporkan pejabupati Kabupaten Jayapura ke Komisi ASN dan juga Ombudsman Republik Indonesia sahabat penolakan pemindahan makam Teish disampaikan juga dari staf khusus negara Republik Federal Papua Barat NRPB bidang kemitraan Abraham Goram Gaman Abraham Goram mengatakan apa yang direncanakan oleh pemerintah daerah itu akan sangat menyakiti hati seluruh masyarakat Papua karena menurutnya Mendiang Teish adalah sosok yang mempersatukan seluruh masyarakat Papua lebih baik dipagar sedemikian rupa agar elok dilihat daripada dipindahkan kalau dipagar dengan baik pastinya akan menjadi salah satu destinasi wisata yang baik kata Abraham sahabat sementara itu on the follow Sentani Ramseswali mengingatkan kepada pemerintah Kabupaten Jayapura agar mempertimbangkan rencana pemindahan Makam Teish adat dimana penggahan kuburan kepada suatu seorang pejuan ini perlu dipertimbangkan karena Patens memengimbangkan kuburannya itu beliau bukan sakit baru meninggal karena beliau sedang memperjuangkan kepentingan orang Papua banyak dan mereka dibunyi dan kalau orang yang dibunuh itu sudah walaupun kubur tetapi dia masih hidup arwahnya untuk itu kalau memindahkan kuburannya ini perlu secara budaya dan adat ini perlu diperhitungkan secara baik sehingga yang memindahkan siapa siapa orangnya sebab akibat efeknya itu bisa menimpa kepada setiap orang yang memindahkan itu karena tadi saya katakan secara adat orang sentali karena dia dibunuh dan dia meninggal itu bukan karena sakit karena dia masih hidup baru dibunuh dan sampai hari ini ada orang sentenya bahwa dia masih hidup sahabat sementara itu petisi penolakan pemindahan makam teis juga telah bergulir di platform media sosial seperti change ORG petisi bertajuk tolak pemindahan makam teis iloha itu diinisiasi oleh Johannes Subliono pada 8 Mei 2024 lalu Terima kasih selamat menikmati nah sahabat taman kota penting bagi sebuah kota tetapi Teish bagi rakyat Papua adalah tokoh nomor satu yang pernah dimiliki rakyat Papua dalam proses panjang mencari keadilan di tanah Papua dan makamnya telah menjadi sejarah yang bisa dilihat oleh siapapun secara langsung selama ini karena itu pemerintah kebupaten Jayapura bisakah membuat taman kota tanpa memindahkan makamnya sebagaimana kita jumpai di berbagai kota di seluruh dunia jika makamnya dimindahkan maka tentu orang Papua akan kehilangan salah satu bukti sejarah yang bisa mereka lihat secara langsung sebagai sumber inspirasi dalam mencari keadilan dan penegakan hak asasi manusia bagi orang-orang Papua disana di masa depan hidup ini suatu misteri tak terbayang tak terbayang juga tak terbusan beginilah kenyataan ini aku terburuk di dalamku aku yang ku nama yang ku nanti dia dalam Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih sudah menonton